Halo selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Edwin Indarto Ketemu kembali dalam sesi vlog saya kali ini Teman-teman Kadang muncul suatu pertanyaan Ketika Anda menjual barang Anda Apa pertanyaan yang sering muncul adalah Bagaimana Anda membangun komunikasi pertama Dengan customer Anda Apa yang terjadi? Anda bisa bayangin ketika dua orang sedang ketemuan Kemudian satu orang bertanya langsung Bapak dari mana? Oh saya dari Solo Kemudian tiba-tiba Bapak butuh nggak? Saya punya properti ini Pak Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi Dalam dialog mereka selanjutnya Kira-kira antara A dengan B B akan meninggalin nggak? Yes jawaban Anda sama dengan jawaban saya Kemungkinan B akan meninggalkan A Kenapa? Karena tiba-tiba langsung ditodong dengan pertanyaan Eh saya ditawarin properti Maksudnya nggak seperti itu Nah step apa yang harus Anda lakukan pertama kali teman-teman Satu Bagaimana Anda building trust Bagaimana Anda membangun kedekatan Bagaimana Anda membangun kesamaan Bagaimana Anda membangun kepercayaan Antara diri Anda dengan orang yang ada di depan Anda Contoh Pernah nggak ada di suatu ketika Anda berada di bandara udara Atau Anda ada di stasiun kereta api Atau Anda dimanapun Anda berada Tiba-tiba ada orang yang datang kenalan dengan Anda Halo boleh saya Tahu Bapak punya tujuan kemana? Kemudian dia tiba-tiba bilang Oh saya mau ke Jakarta Sebut aja Jakarta Eh saya juga mau ke Jakarta Pak Pesawat Bapak apa ya? Saya sebut merek Oh saya Garuda Wih saya juga Garuda Bapak di seat nomor berapa? Saya misalnya di seat nomor 18 Oh saya ada di nomor 10 Bapak sedang liburan? Atau Bapak sedang bisnis? Oh saya sedang liburan Sedangkan diri kita Sedang bisnis Apa yang kita lakukan? Coba lihat Perhatikan sekitar Anda Apa yang dibawa oleh orang itu? Ketika dia bawa stick golf Boleh tahu Pak Apa yang sedang Bapak bawa? Saya pasti bilang Oh Bapak main golf ya? Hati-hati Kalau gak pintar mengatur pembicaraan Tiba-tiba dia bilang Enggak Itu tadi orang yang duduk di sebelah saya Nah hati-hati Intinya hanya satu Bagaimana Anda membangun kedekatan Bagaimana Anda membangun kesamaan Gunakan semua panca indera Anda Baik penglihatan Anda Pendengaran Anda Lihat orang itu Perhatikan orang itu Jangan lakukan mind reading Atau berpersepsi dengan pikiran Anda Ya Saya tadi dari Jogja Saya sedang main golf Oh Bapak main golf Pak Saya sangat suka Bermain golf Saya suka sekali Lihat orang bermain golf Pertanyaan saya Ketika Anda mengungkapkan itu Kepada orang di depan Anda Yang dia suka bermain golf Apa yang terjadi? Kira-kira Pembicaraan berlanjut Atau berhenti sampai di sana? Yes Kemudian berlanjut Tapi apa yang terjadi ketika Dia sudah bicara Oh iya saya sedang main golf Dia juga Aduh Pak Main golf Pak Itu haram Pak Banyak gini-gini Kira-kira Anda akan berhenti berdiskusi Atau justru berantem Yes Anda akan berhenti dalam diskusi Karena apa? Orang tersebut akan meninggalkan Anda Teman-teman Apa yang pertama kali harus Anda lakukan Adalah Satu Bagaimana Anda membangun Kedekatan Membangun kesamaan Dengan Calon customer Anda Atau orang yang ada di depan Anda Ketika Anda berhasil Membangun kedekatan Atau kesamaan dengan mereka Maka tugas berikutnya Sangatlah mudah bagi Anda Sekali lagi Mudah bagi Anda Sama Seorang laki-laki Sedang mendekati seorang wanita Tiba-tiba dia bilang Nikah yuk Bagaimana tanggapan Anda? Beda sekali Ketika laki-laki itu Melakukan pendekatan terlebih dahulu Membangun kesamaan Membangun kedekatan Apa yang terjadi Mereka akan berlanjut Demikian juga Antara Anda Dengan konsumen Anda Teman-teman Itu tips dari saya Untuk vlog kita sesi ini Apa yang harus Anda lakukan Untuk membangun Komunikasi Dengan customer Anda Adalah Bangunlah kedekatan Bangunlah kesamaan Dengan customer Anda Insya Allah Proses berikutnya Akan jauh lebih mudah Semoga bermanfaat Vlog kita sesi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh